Pendekar Sejati Jilip 32. Tengah kebat kebit hatinya, di bawah cahaya bulan tertampak keempat orang itu sudah muncul. Dari tempat semingunyinya Sin Leong Sing mengintip ke sana, ternyata keempat orang itu terdiri dari seorang Hwasyo, seorang Tosu dan dua orang perwira. Hwasyo dan Tosu itu tidak dikenalnya, tapi kedua perwira itu jelas sudah pernah dilihatnya, yaitu kedua budak yang melindungi Gak Liang Chun ketika terjadi pertarungan di tempat kediaman pembesar itu. Kini kedua orang itu sudah berganti pakaian seragam militer. Sin Leong Sing merasa tidak sukar untuk menghadapi kedua begundal Gak Liang Chun ini, mungkin mereka hanya penunjuk jalan saja, jagoan yang mereka andalkan agaknya adalah Hwasyo dan Tosu itu. Benar juga dugaannya, segera salah seorang budak berseragam perwira itu berkata, pegunungan ini adalah tempat sembunyi yang baik, kukira kita mulai menggeledah di sekitar sini saja. Kau benar-benar mengetahui cuma Ubun Tiong seorang saja tanya si Hwasyo. Ada kawan yang melihat dia muncul di sini tanpa teman, entah kalau sekarang dia sudah mendapatkan teman, jawab perwira itu. Nyonya bupati kita menyangsikan bocah Shiliong itu mungkin juga berada di sini, kata perwira yang lain. Benar, ujar si Tosu. Bocah Shiliong itu kabarnya adalah murid Kiwi, sudah tentu dia takkan bergaul dengan Ubun Tiong. Hanya kami tidak katakan hal ini, kalau tidak, hi, hi, mungkin nyonya besar kalian takkan suruh kalian membawa kami ke sini. Keruan Shiliong Sing merasa curiga mendengar percakapan mereka. Aneh, jika aku murid Kiwi, mengapa dikatakan tidak mungkin bergaul dengan Ubun Tiong demikian ia merasa heran. Tapi ia belum berani mencurigai Ubun Tiong adalah musuh Kiwi. Dalam pada itu Ubun Tiong yang berada di dalam rumah itu menjadi khawatir kalau Tosu dan Hwasyo membeber lebih banyak rahasia dirinya dengan Kiwi dan akan diketahui oleh Sin Leong Sing. Syukur sebelum Tosu itu berkata lebih banyak, tiba-tiba si Hwasyo menemukan rumah di tengah semak pohon sana dan berteriak, hi, lekas kemari, sarang Ubun Tiong itu ternyata berada di sini. Hayo, Ubun Tiong, lekas keluar. Dengan suara keras Ubun Tiong membentak, Jika berani silakan kalian yang masuk saja ke sini. Entah jebakan apa yang dia pasang, jangan kita masuk perangkapnya, biar kita paksa dia keluar saja, kata si Tosu. Benar, bakar saja dia dengan api ujar si Hwasyo. Segera ia sambitkan sebuah panah roket, setiba di atas rumah, ujung panah yang terpasang belerang dan obat peledak itu lantas melektus, atap rumah terjilat api, dengan cepat rumah itu sudah berkobar. Ha, ha, ha. Ubun Tiong, apakah kau masih akan menjadi kura-kura dan tetap menyembunyikan kepalamu seru Tosu itu dengan tertawa? Tampaknya rumah itu sudah akan terbakar habis, tapi Ubun Tiong masih belum nampak keluar. Aneh, dia bersembunyi kemana ujar si Hwasyo dengan heran. Belum habis ucapannya, mendadak terdengar jeritan ngeri, salah seorang perwira yang berdiri di sebelahnya tau-tau roboh tersungkur, darah segar menyembur dari dadanya. Kiranya Ubun Tiong telah menggermet keluar melalui semak-semak batu ketika rumah terjilat api, dia paham keadaan di situ, dengan mudah dia mengitar ke belakang musuh, maka perwira yang sial itu telah kena dimakan olehnya. Dalam pada itu si Tosu lantas menubruk maju, pedangnya menusuk sambil membentak, kurang ajar. Kau masih berani main gila, Ubun Tiong. Hektometer, betapapun licitmu, hari ini kau pasti sukar menyelamatkan jiwamu. Gerakan kedua pihak ternyata sama cepatnya, setelah merobohkan seorang perwira itu, segera Ubun Tiong menubruk pula ke arah perwira yang lain dengan dikejar oleh si Tosu dari belakang. Perwira yang satu itu lebih tinggi ilmu silatnya, tapi ia pun gugup ketika melihat Ubun Tiong menerjangnya dengan garang. Ubun Tiong, apakah kau ingin mampus bentak si Hwasyo sambil memburu maju juga? Kedudukan kedua pihak ini sangat jelas, asalkan perwira itu sanggup menangkis sekali dua serangan Ubun Tiong, dengan segera pedang si Tosu yang menyusul tiba itu akan dapat menusuk ke punggung Ubun Tiong. Sedangkan si Hwasyo juga sudah memburu datang, andaikan si Tosu gagal membinasakan Ubun Tiong, jika digencet dari muka dan belakang, akhirnya dia juga akan mati konyol. Pada saat itu Ubun Tiong juga sudah merasakan angin tajam menyambar di belakang punggungnya, tapi ia sudah nekat, ia pikir kedua begundal ga liang cun yang paling banyak mengetahui rahasianya itu harus diminasakan dahulu. Maka pada detik yang menentukan itu, sekonyong-konyong ia melayang lewat di samping ujung pedang si Tosu yang sedang menusuk si perwira yang diarahnya itu, maka dengan tepat pedangnya itu lantas menembus dada si perwira. Gerakan Ubun Tiong itu sebenarnya sangat berbahaya, dia telah mengegos secara gesit tapi jitu pada saat perwira itu memapaknya dengan bacokan goloknya, berbareng dia sempat menarik tangan perwira itu dan ditolak ke depan sehingga tepat pula memapak ujung pedang si Tosu. Keparat, lari kemana bentak si Hwasyo sambil memburu maju, tongkatnya yang kasar itu lantas mengempelang kepala Ubun Tiong. Bagus seru Ubun Tiong. Cepat ia pun melolos golok pusaka dan menangkis, dengan meminjam tenaga benturan senjata itu, dia terus meloncat ke samping dan tepat pula serangan pedang si Tosu dari belakang dapat dihindarinya. Sin Leong Sing mengikuti pertarungan itu di tempat sembunyinya, dia menjadi kebat-kebit setelah menyaksikan beberapa gebrakan mereka. Bahwa kedua perwira tadi dengan mudah saja dapat dibinasakan oleh Ubun Tiong, tapi kepandaian Ubun Tiong setinggi itu tampaknya terdesak di bawah angin pula dikerubut oleh Hwasyo dan Tosu itu, walaupun permainan golok Ubun Tiong sangat hebat dan liai, tapi dia juga cuma sanggup berkelit kian kemari di bawah kurungan sinar pedang dan bayangan tongkat lawan, tampaknya sukar juga untuk lolos dari kepungan. Diam-diam Sin Leong Sing merasa khawatir, kalau saja nanti aku tidak berhasil menyergap mereka, bukan mustahil akan hancur bersama Ubun Tiong. Namun melihat gelagatnya, agaknya sukar juga bagi Ubun Tiong. Untuk memancing kedua lawannya ke tempat perangkap yang sudah dipasang itu. Belum lenyap pikirannya, terdengar suara bentakan si Tosu, kena menyusulubun Tiong tampak sempoyongan, pundaknya kelihatan terluka dan berdarah. Tapi si Tosu lantas memaki lagi, keparat, kau sudah nekat ya ternyata ia sendiri pun tergeliat dan tidak sempat menambahi serangan lain terhadap Ubun Tiong yang kecundang. Kiranya pada waktu Tosu itu melancarkan serangan maut, pada saat yang sama Ubun Tiong juga menggunakan tipu serangan berbahaya, akibatnya dia tertusuk oleh pedang si Tosu, hanya lukanya tidak parah, sebaliknya Tosu itu pun kena dicengkeram sekali oleh Ubun Tiong, bahkan tulang pundaknya hampir remuk, sakitnya tidak kepalang. Cuma kesakitan si Tosu ini tidak terlihat oleh Sin Leong Sing. Begitulah Ubun Tiong mendadak menggunakan tangan kiri untuk memegang golok, tipu serangannya semakin gencar dan ganas, permainan golok dengan tangan kiri dengan sendirinya berlawanan dengan ilmu golok yang umum, ditambah lagi dia sudah nekat, maka si Hwasyo gendut menjadi kebuakan dicecar oleh serangan Ubun Tiong. Namun Tosu itu sungguh sangat liai, mendadak ia membentak, lepas golok mendadak tangan kirinya sudah memegang sebuah kebut dan tahu-tahu batang pedang Ubun Tiong telah terlilit oleh bulu kebut. Melihat kesempatan baik itu, si Hwasyo gendut lantas sayung tongkatnya mengempelang kepala Ubun Tiong. Tapi mendadak Ubun Tiong menggertak satu kali, goloknya terus disambitkan ke arah muka Hwasyo itu. Lantaran batang goloknya terlilit oleh hujung kebut si Tosu, ia tidak sempat merebut golok dan terpaksa menyerempet bahaya dengan menimpukan goloknya daripada direbut musuh. Sudah tentu gerak tipu Ubun Tiong ini sama sekali tak terduga oleh si Tosu, ia menjadi tertegun. Dalam pada itu karena golok musuh menyambar tiba, terpaksa Hwasyo gendut itu menarik kembali tongkatnya untuk menangkis, terang, golok terguncang ke samping, sedangkan Ubun Tiong lantas menjatuhkan diri dan menggelinding pergi beberapa meter jauhnya. Tanpa pikir si Tosu lantas mengayun lagi kebutnya sehingga golok itu tersampuk balik ke arah Ubun Tiong. Tangkap golokmu, hayo maju lagi bentak Tosu itu. Sebenarnya Ubun Tiong juga sayang kehilangan golok pusaka itu, walaupun tahu menyambar tibanya golok itu sangat keras, tapi ia yakin kepandainya cukup kuat untuk menangkapnya kembali, maka sebelah tangannya lantas meraup ke belakang untuk sambut golok itu, dengan tepat punggung golok yang tidak tajam itu terpegang olehnya. Diam-diam ia merasa girang. Tak terduga kekuatan menyambarnya golok itu ternyata sangat keras, meski sudah terpegang olehnya, golok itu masih ada sisa tenaga yang cukup kuat sehingga telapak tangan Ubun Tiong terobek. Namun begitu golok pusaka sendiri sudah ditemukannya kembali dan ia sendiri pun berhasil lolos dari kepungan musuh. Hwasyo dan Tosu itu berjing krak murka, mereka terus mengudak dengan kencang. Lantaran terluka, terpaksa Ubun Tiong berlari sambil bertempur, ketika sampai di tebing curam tempat sembunyi Sin Leong Sing, kembali dia terluka beberapa kali lagi, untung bukan luka yang parah, namun begitu sekujur badannya sudah mandi darah. Mau lari kemana lagi kau bentak Hwasyo itu dengan girang ketika melihat Ubun Tiong berlari ke arah jalan buntu, sebab di sebelah sana adalah jurang. Segera ia angkat tongkatnya terus menyabet. Tapi si Tosu terlebih cerdik, ia merasa curiga bahwa Ubun Tiong tidak mencari jalan lolos yang lain, tapi justru lari ke jalan yang buntu, jangan-jangan ada udang dibalik batu. Maka cepat ia berseru kepada si Hwasyo, awas, Suheng. Benar saja, belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong Sin Leong Sing menubru keluar dari tempat sembunyinya dan pedangnya lantas menusuk. Karena lawan teramat kuat, maka serangan Sin Leong Sing ini adalah gerak tipu maut andalannya. Dia sudah mengincar dengan tepat, walaupun cuma satu kali serangan, tapi sekaligus menusuk tujuh tempat hiatus si Hwasyo. Keruan Hwasyo itu tergeliat, dengan gusar ia mendamprat, keparat. Tanda petik. Tapi mendadak ia terjatuh. Turun saja sana bentak Ubun Tiong sambil menjegal, dalam keadaan terluka, Hwasyo itu tidak mampu menghindarkan serangan Ubun Tiong, tubuhnya yang besar terus terjungkal ke dalam jurang, dalam sekejap saja terdengarlah suara gemerantang benturan tongkat dengan batu, suaranya nyaring memekakkan telinga dan menggema di angkasa lembah pegunungan. Bangsat cilik, bayar jiwa suhengku bentak tosu itu dengan murka, secepat kilat pedangnya lantas menusuk ke arah Sin Leong Sing. Ha, 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 jiwamu sendiri tak terjamin, masih berani berlagak lagi seru Ubun Tiong dengan terbahak, segera goloknya membabat ke pinggang lawan. Kalau si tosu sedang menyerang Sin Leong Sing, maka Ubun Tiong terus membayangi si tosu pula. Sekuatnya Sin Leong Sing menangkis serangan si tosu, tapi tangannya segera terasa kesemutan. Dalam pada itu kebut di tangan kiri si tosu lantas menyabet pula sehingga pedang Sin Leong Sing terlilit dan terarempas. Malahan kebut tosu itu masih terus mengebut sehingga muka Sin Leong Sing serasa ditusuk-tusuk oleh jarum, sakitnya tidak kepalang, untung si tosu sibuk melayani serangan golok Ubun Tiong, kalau tidak, tentu jiwa Sin Leong Sing bisa melayang. Lekas Sin Leong Sing mengegos lagi ke samping, didengarnya si tosu bersuara sakit tertahan, lalu menjatuhkan diri menggelinding ke bawah gunung. Wah, hampir saja kata Ubun Tiong kemudian sambil menghela nafas lega. Ternyata sekujur badannya sudah bermandikan darah, bajunya berlubang-lubang seperti sarang tawon. Waktu Sin Leong Sing meraba mukanya sendiri, terasa panas perih dan merembeskan darah. Hah, kau pun berubah menjadi burikan sekarang, Sin Heng, kata Ubun Tiong sambil memandangi Sin Leong Sing. Syukurlah engkau telah banyak membantu tadi. Muka Sin Leong Sing yang dikatakan burik itu adalah akibat tusukan bulu kebut si tosu tadi, untung tidak melukai matanya. Sayang tosu busuk itu sempat kabur, ujar Sin Leong Sing dengan gemas. Tapi sudah cukuplah, mereka mati tiga dan laris satu, walaupun berhasil menyelamatkan jiwa, tapi luka tosu itu jauh lebih parah daripada kita, kata Ubun Tiong. Jika dia hendak menuntut balas padamu, sedikitnya dia harus istirahat tiga tahun lagi. Aku ada obat luka, ambil dan bubuhkan pada lukamu. Mereka lantas turun dari tebing curam itu, rumah yang mereka diami itu sudah menjadi abu. Maka Ubun Tiong mengajak Sin Leong Sing meninggalkan tempat itu dan berpindah saja. Ubun Heng, apakah kita berpisah begini saja? Engkau hendak ke mana? Tanya Sin Leong Sing dengan melengat. Ya, terima kasih atas petunjukmu tentang luekang ajaran kiwi itu, selanjutnya aku dapat melatihnya sendiri, kata Ubun Tiong. Tiba-tiba ia menyadari sesuatu, sambungnya pula dengan tertawa, Oh iya, aku masih harus memenuhi sesuatu janji. Tentang budi kebaikanmu ini, kelak aku pasti akan memberi balas kepadamu, Sin Heng. Bantu-membantu dalam keadaan sama-sama terancam bahaya adalah soal lumrah, yang kemaksudkan bukanlah soal ini, kata Sin Leong Sing. Aku pun tidak ingin balas budi darimu, aku cuma ingin mengetahui sesuatu hal saja, harap Ubun Heng dapat memberi keterangan. Coba silakan berkata, asal saja kau tahu tentu akan kukatakan, jawab Ubun Tiong. Aku cuma ingin tahu sebab apa kiwi sengaja menyuruh aku membunuh istri muda Gak Liang Chun, sebaliknya pribadi Gak Liang Chun harus dilindungi, kata Sin Leong Sing. Dan bagaimana asal usul istri tua Gak Liang Chun itu, mengapa ilmu silatnya begitu tinggi? Ubun Tiong berpikir sejenak, lalu menjawab, pertanyaanmu ini dapat ku jelaskan padamu. Tapi kau harus berjanji takkan membocorkan rahasia pertemuanmu dengan aku ini. Sudah sejak tadi aku menyanggupi permintaanmu ini, supaya kau mantap, baiklah aku bersumpah lagi, kata Sin Leong Sing, segera ia pun mengucapkan sumpah berat. Baik, sebagai balas budi bantuanmu tadi, biarlah ku beritahukan apa yang ingin kau ketahui, kata Ubun Tiong. Lalu ia pun mulai menutur, hal ini harus dimulai dari pribadi Gak Hu Jin. Bahwa Gak Liang Chun baru saja merayakan ulang tahun ke-60, padahal Gak Hu Jin terlebih tua dari suaminya. Asalnya Gak Hu Jin adalah putri seorang bandit besar, 50 tahun yang lalu Gak Hu Jin sudah mulai berkecimpung di dunia Kang O. Asalnya Gak Hu Jin si B.W.E., ayahnya bernama B.W.E. Kiam Ho, apa kau pernah mendengar nama ini? Belum pernah dengar, jawab Sin Leong Sing. Jika Gak Hu Jin adalah putri seorang bandit, mengapa dia mau menjadi istri Gak Liang Chun? Padahal Gak Liang Chun tidak mahir ilmu silat, juga seorang pembesar sipil. B.W.E. Kiam Ho lebih tua satu angkatan daripada gurmu, pantas kalau kau tidak tahu, kata Ubun Tiong. Tentang urusan mereka ini aku pun mendapat tahu dari orang tua. Hi, hi, bahwa suami pertama Gak Hu Jin sebenarnya bukan Gak Liang Chun, hal ini tentu pula tak pernah terpikir olahmu bukan? Sin Leong Sing melengat, jawabnya, ya, sungguh tak pernah terpikir olahku. Jadi dia sudah menikah dua kali? Suaminya yang pertama adalah Su Hengnya sendiri, jadi antara ayah dan anak serta menantu adalah satu komplotan bandit, Tutur Ubun Tiong. Kawanan bandit mereka itu selain keluarga B.W.E. masih ada empat kawan lainnya, kepandaian keempat orang itu lebih rendah daripada B.W.E. Kiam Ho, tapi juga terhitung tokoh kelas satu di dunia Kang Ho pada zaman itu. Suatu kali B.W.E. Kiam Ho dan menantunya berhasil merampas satu partai harta dan bermaksud mengangkanginya sendiri, tapi maksud mereka diketahui oleh keempat sekutunya, segera mereka bergaung mengerubut B.W.E. Kiam Ho dan menantunya, akhirnya mereka berdua terbunuh. Ha'ah, dan bagaimana dengan Gak Hu Jin tanya Sin Leong Sing? Tat kala itu dia belum menjadi Gak Hu Jin, tapi dia sudah hamil tiga bulan dan kebetulan tidak berada di sarang bandit itu sehingga jiwanya dapat. Selamat, kata Ubun Tiong. Waktu itu Gak Liang Chun baru berumur dua puluhan dan baru lulus ujian Ki Jin, tingkat pertama pada ujian negara kesusastraan zaman itu, ambisinya besar dan ingin menanjak ke atas, dia berangkat ke Jing Chiu untuk mencari lewongan pekerjaan. Di tengah jalan dia hendak dibegal oleh sekawanan penyamun, untung B.W.E. Syochia juga lewat di situ sehingga jiwa Gak Liang Chun ditolong olehnya. Lalu B.W.E. Syochia juga merelakan dirinya untuk diperisteri. Untuk apa B.W.E. Syochia berbuat demikian tanya Sin Leong Sing. Dia menaruh harapan besar atas pemuda Shiga itu, asalkan Gak Liang Chun berhasil menjabat sesuatu pangkat dan makin menanjak ke atas. Maka kelak B.W.S. Syochia dapat meminjam kekuatan kaum pembesar untuk membalas sakit hati ayah dan suaminya. Dan mengapa Gak Liang Chun juga mau mengawininya tanya Leong Sing pula? Kesatu, sebagai balas budi pertolongan jiwanya. Kedua, Gak Liang Chun adalah seorang yang kemaru akan pangkat dan kedudukan. Tentukah sudah dapat merabahnya tanpa penjelasan lagi bukan? Kata Ubun Tiong dengan tertawa. Oh, jadi Gak Liang Chun ingin menggunakan kepandayan silat istrinya untuk membantu dia menanjak ke atas, baik pangkat maupun harta, kata Leong Sing manggut-manggut. Ya, makanya soal usia istrinya lebih tua, bahkan sudah hamil, semua ini tidak menjadi soal baginya, kata Ubun Tiong. Sebagai putri seorang gembong bandit, sudah tentu Gak Hu Jin mempunyai simpanan harta benda yang tidak sedikit. Dia telah keluarkan modal untuk membantu Seng suami, dengan menyuap sana-sini, akhirnya diperoleh suatu pangkat kecil yang bertugas memburuk penjahat. Ha, ha, putri bandit membantu Seng suami menangkap penjahat, tugas ini tentu saja tidak sukar, ujar Sin Leong Sing tertawa. Makanya tidak sampai setahun Gak Liang Chun lantas naik pangkat menjadi tikaan, setingkat wedana, dia terkenal sebagai pembesar anti-penjahat. Maka selanjutnya di mana ada tempat yang kurang aman, atasannya lantas memindahkan dia ke sana untuk menangkap penjahatnya. Sementara itu keempat bandit yang dahulu sekutu ayah Gak Hu Jin itu sudah membagi rezeki dan terpencar sendiri-sendiri. Namun tiada satupun antara mereka dapat lolos dari tangan Gak Hu Jin, dengan bantuan pasukan pemerintah, hanya dalam beberapa tahun saja keempat gerombolan itu pun dapat dibasmi seluruhnya, dia berhasil membalas sakit hati ayah dan suaminya yang pertama. Dan pangkat Gak Liang Chun juga menanjak terus. Perempuan itu benar-benar lihai, ujar Sin Leong Sing. Tapi ada sesuatu hal yang meragukan aku, bahwa Gak Liang Chun dapat baik pangkat dan menjadi kaya adalah berkat bantuan istrinya, pantasnya dia mesti hormat dan segan pula terhadap seng istri, mengapa dia malah berani ambil dua istri muda, malahan tampaknya yang mendapat kasih sayangnya juga istri mudanya. Mengapa Gak Hu Jin yang lihai itu mau dimadu begitu? Kedua istri muda itu justru dia yang mengambilnya untuk seng suami, tutur Ubun Tiong. Aneh, mengapa bisa begitu? Tanya Leong Sing heran. Sebab dia dan Gak Liang Chun hanya namanya saja suami istri, tapi hakikatnya tidak, jawab Ubun Tiong. Keadaan suami istri yang begitu itu justru serupa dengan Sin Leong Sing sendiri, perasaan Leong Sing menjadi tersinggung, maka dia lantas terdiam dan tak berkata lagi. Tapi Ubun Tiong mengira Sin Leong Sing belum paham apa yang dimaksud, dengan tertawa ia menjelaskan, mungkin kau tidak paham ucapanku tadi. Jelasnya Gak Hu Jin tetap setia kepada suaminya yang pertama, dia kawin dengan Gak Liang Chun hanya untuk saling memperalat saja, tapi keduanya belum pernah tidur bersama. Untuk sambung keturunan, terpaksa Gak Hu Jin mengambilkan istri muda bagi seng suami. Istri muda kedua adalah seorang pengaman silat kelilingan, memangnya sudah kenal Gak Hu Jin. Sedang istri muda ketiga adalah keturunan rakyat biasa yang dipenujui oleh Gak Liang Chun sendiri. Lalu ada hubungan apa antara Kiwi dan Gak Liang Chun suami istri tanya Sin Leong Sing. Ayah Kiwi ialah seorang di antara keempat kawan sekutu yang dibunuh oleh Gak Hu Jin, waktu digerebek oleh pasukan pemerintah, hanya Kiwi saja yang berhasil lolos. Oh, jadi dia juga bermaksud menuntut balas bagi ayahnya. Tapi kemudian dia jatuh cinta pada anak perempuan Gak Hu Jin, begitu bukan? Ya, mungkin sudah ditakdirkan terjadi begitu. Hubungan mereka secara rahasia itu berlangsung cukup lama, pada suatu malam akhirnya kepergok oleh Gak Hu Jin. Waktu itu kepandayan Kiwi belum tinggi, dia bukan tandingan Gak Hu Jin, selagi Gak Hu Jin hendak membunuhnya, mendadak anak perempuannya berlutut dan memohonkan ampun bagi Kiwi serta mengaku bahwa dia sudah hamil, betapapun dia harus menikah dengan Kiwi. Sudah tentu Gak Hu Jin melongo kaget. Terpaksa dia suruh anak perempuannya menyingkir dulu dan berjanji takkan membunuh Kiwi. Tapi urusan nikah harus dirundingkan lagi. Barangkali Gak Xio Chia itu belum tahu kalau Kiwi adalah musuh ibunya tanya Sin Leong Sing. Betul, tapi begitu melihat gaya silatnya segera Gak Hu Jin mengetahui, makanya dia sengaja suruh anak perempuannya menyingkir. Kemudian Gak Hu Jin menyatakan kepada Kiwi bahwa cinta mereka dapat dikabulkan, asal saja permusuhan orang tua di masa lampau harus dianggap berakhir dan Kiwi tidak boleh menuntut balas lagi. Tanpa pikir Kiwi lantas bersumpah dan berjanji takkan membalas dendam. Lalu Gak Hu Jin suruh Kiwi mengaku sebagai sanak familinya sendiri serta mengajukan lamaran secara resmi. Biasanya Gak Liang Chun memang tidak ikut campur urusan mereka, asal Gak Hu Jin sudah setuju, dengan sendirinya Gak Liang Chun juga akur. Mendengar sampai di sini, diam-diam Sin Leong Sing merasa heran mengapa Ubun Tiong begitu jelas mengetahui urusan pribadi Kiwi, sampai apa yang dikatakan Gak Hu Jin kepada Kiwi juga diketahuinya. Betapapun ia menjadi curiga. Maka ia pun bertanya, dan pernikahan mereka tentunya berlangsung tanpa rintangan. Apa yang terjadi justru sama sekali tak terduga oleh Kiwi, tutur Ubun Tiong. Ketika Kiwi datang sesuai dengan perjanjian, dia diterima Gak Liang Chun di ruangan dalam. Anak perempuannya menyuguhkan minuman, tapi baru saja Kiwi minum seteguk, seketika air mukanya berubah hebat. Ah, apakah minuman itu beracun selal Yong Sing? Benar, memang beracun, kata Ubun Tiong. Dengan air muka pucat Kiwi menuding Gak Xio Chia dan berkata, Kau, kau tega mi belum. Lagi kata meracuni aku terucapkan, serentak anak buah Dak Liang Chun sudah membanjir tiba. Bagaimana sikap Gak Xio Chia waktu itu tanya Leong Sing. Air muka Gak Xio Chia juga berubah mendadak, tiba-tiba dia rebut cawan yang dipegang Kiwi terus diminum habis sisa minuman itu sambil berkata, Koto aku, biarku mati bersama kau, apakah kau masih mencurigai diriku? Sebelah tangan Kiwi segera digunakan merangkul Gak Xio Chia dan sebelah tangan lain digunakan melawan musuh. Beberapa anak buah Gak Liang Chun kena direbohkan olehnya, lalu dia tanya Gak Xio Chia, atas kehendak ayah atau ibumu aku diracun. Gak Xio Chia menjawab, bukan kehendak mereka, minuman ini dituhangkan oleh Jinima tadi. Oh, kiranya begitu, kata Leong Sing. Pantas Kiwi hanya suruh aku membunuh istri muda kedua Gak Liang Chun. Meski sudah keracunan, tapi Kiwi tetap mengempit Gak Xio Chia dan menerjang keluar dengan kalap. Lantaran dia baru minum seteguk sehingga jiwanya tidak sampai terancam, tapi Gak Xio Chia telah minum seluruh sisa cawannya, keadaannya rada gawat. Siang malam Kiwi membawa lari kekasihnya itu ke Soh Chiu dan mencari seorang tabib ternama yang berjuluk Sei Ho Atu, ia memohon tabib sakti itu betapapun harus menyelamatkan istrinya. Tiba-tiba pikiran Sin Leong Sing tergerak, tanyanya cepat, tabib sakti Sei Ho Atu di Soh Chiu itu si Ong bukan? Betul, agaknya kau pun kenal dia jawabubun Tiong. Setelah tabib Ong itu memeriksa denyut nadi Gak Xio Chia, dia menghela nafas dan berkata, sebenarnya aku dapat menyembuhkan dia, cuma dia sedang hamil, ibu dan kandungan rasanya sukar diselamatkan sekaligus menurut kehendak Kiwi, asal saja istrinya selamat, tentang kandungan boleh dikorbankan. Tapi istrinya berkeras kandungannya harus diselamatkan, karena itu merupakan darah keturunan keluarga Ki. Tabib Ong juga tak berani menjamin apakah ibu atau kandungan yang dapat diselamatkan, dia hanya akan berusaha sedapatnya. Akhirnya umur Gak Xio Chia dapat diperpanjang sesudah melahirkan bayi perempuan, karena badan terlalu lemah, belum sampai tiga bulan umur bayi itu, dia lantas meninggal. Bercerita sampai meninggalnya Gak Xio Chia, tanpa terasa air mata ubun Tiong pun menepes. Gak Xio Chia itu tidak bersalah, pantas Kiwi merasa menyesal sehingga setiap tahun pada hari kematian istrinya itu dia tentu mengucurkan air mata, kata Sin Leong Sing. Dan bagaimana dengan Gak Hu Jin, apakah dia mau terima begitu saja kematian anak perempuannya itu? Setelah kejadian itu, Gak Liang Chun dan istri muda kedua lantas berlutut di hadapan Gak Hu Jin untuk minta ampun. Istri muda itu mengakui dia yang mengatur perangkap terhadap Kiwi itu, tujuannya demi kebaikan Seng Suami, sebab Gak Liang Chun waktu itu sudah tinggi kedudukannya, jika orang mengetahui dia mempunyai menantu bandit, hal ini tentu akan merugikan nama baik dan kedudukannya. Karena urusan sudah telanjur terjadi, pula istri muda itu adalah kawan baiknya sejak kecil, dia pula yang mengambilnya untuk istri muda Gak Liang Chun, maka terpaksa ia mengampuni kesalahan mereka. Tatkala itu Gak Hu Jin belum tahu anak perempuannya masih hidup atau sudah mati. Ketika kematian anaknya diketahui, namun sudah berselang setahun lamanya. Selama setahun itu ia pun menyesali tindakannya yang telah membunuh habis segenap keluarga keempat musuhnya itu, pantas kalau dia menerima ganjarannya. Ketika kau bergebrak dengan dia, segera ia menduga kau adalah murid Kiwi, maka dia tidak bermaksud membunuh kau, apakah kau tahu? Sin Leong Sing menjadi heran, pikirnya, ucapan Ubun Tiong ini seakan-akan hendak membela Gak Hu Jin dan suruh aku jangan dendam padanya. Tampaknya dia sangat condong kepada pihak Gak Hu Jin. Maka dengan tertawa ia pun menjawab, sekarang aku sudah jelas duduknya perkara, Kiwi adalah menantu Gak Hu Jin, mana aku dapat menuntut balas padanya. Pula kepandaianku juga bukan tandingannya, hendak membalas dendam juga sukar. Nah, apa yang kau ingin tahu sudah ku ceritakan semua, sekarang aku pun ingin tanya padamu, selama kau berada di tempat Kiwi, apakah kau pernah melihat ada tamu mencari dia? Misalnya tetangganya? Apa kau maksudkan Y.I.M. Tian Go dari nada ucapan Kiwi, agaknya dia dan Y.I.M. Tian Go sama-sama sungkan mencampuri urusan masing-masing? Ya, memang begitu tampaknya, tapi lantaran urusanmu, mau tak mau Kiwi telah ikut campur urusan Y.I.M. Tian Go. Betul, demi menolong jiwaku, dia memang telah mencampuri urusan Y.I.M. Tian Go. Tapi Y.I.M. Tian Go belum tentu tahu, sebab dia pasti mengira aku sudah mati. Dalam hati Ubun Tiong merasa senang karena Liyong Sing dapat dipancing mengutarakan pengalamannya, terutama permusuhannya dengan Y.I.M. Tian Go dan tentang Kiwi telah menolongnya di luar tahu Y.I.M. Tian Go. Diam-diam ia pikir persoalan ini dapat diperalat untuk minta Y.I.M. Tian Go berdiri di pihaknya untuk menghadapi Kiwi bersama walaupun sebenarnya ia sendiri tidak cocok dengan pribadi Y.I.M. Tian Go. Sementara itu hari sudah pagi, rumah itu sudah terbakar menjadi abu, segera Sin Leong Sing mengajak berangkat. Tapi Ubun Tiong tampak masih termangu, katanya tiba-tiba, tadi kau bilang Kiwi memberi batas waktu setengah tahun untuk pulang ke sana? Betul, ada apa tanya Sin Leong Sing. Kulihat kau masih tetap cinta kepada istrimu dan belum tentu rela menjadi menantu Kiwi bukan tanya Ubun Tiong. Air muka Sin Leong Sing berubah, Ubun Heng, kita sudah berjanji untuk menutup rahasia masing-masing. Mendadak Ubun Tiong bergelak tertawa. Leong Sing melengak, tanyanya, kau tertawa apa? Memangnya kau sengaja membohongi aku? Aku menertawai kau terlalu takut kepada Kiwi, ujar Ubun Tiong. Tapi kau jangan salah paham, jika kau tidak ingin menjadi menantu Kiwi, untuk ini aku dapat menolong kau. Apa artinya ucapanmu ini? Tanya Leong Sing dengan melongo. Maksudmu, kau jangan sangsi, ujar Ubun Tiong dengan sungguh-sungguh, bukan maksudku hendak menguji dirimu. Soalnya kau telah membantu aku, maka aku pun seharusnya membantu kau, maksudku hendak memberi jalan hidup bagimu. Jalan hidup bagaimana maksudmu? Tanya Leong Sing. Kukira Kiwi telah menaruh sesuatu racun pada dirimu, bukan? Racun itu akan bekerja dalam setengah tahun, betul tidak kata Ubun Tiong. Aku pun tidak tahu betul atau tidak, jawab Sin Leong Sing. Hanya setiap kali sehabis aku berlatih, selalu aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, bisa jadi aku memang telah diracuni. Andaikan keracunan juga kau tidak perlu khawatir, kau boleh pergi ke tempat Tabib Sakti Si Hoa Tudisoh Ciu untuk minta pertolongannya, kata Ubun Tiong. Baru sekarang Sin Leong Sing tahu bahwa jalan hidup yang dimaksud Ubun Tiong kiranya demikian. Kalau alamat Tabib Sakti Si Ong itu memang sudah diketahuinya. Malah Tabib itu pun sudah pesan padanya agar ke tempatnya dalam sebulan ini. Kalau dihitung batas waktu itu pun sudah hampir tiba. Dalam pada itu Ubun Tiong telah menyambung lagi, batas waktu setengah tahun itu toh masih ada tiga bulan lagi, saya umpama kau tak dapat disembuhkan, kau masih sempat pulang lagi ke tempat Kiwi sana. Kau tidak perlu khawatir akan kulaporkan perbuatanmu kepada Kiwi, aku pasti akan merahasiakannya. Nah, persahabatan kita ini terpaksa harus berpisah sejak kini. Sin Leong Sing merasa kagum melihat langkah Ubun Tiong masih tangkas dan secepat terbang walaupun tubuhnya penuh luka. Ia sendiri ternyata tidak sanggup berlari cepat meski lukanya tidak separah Ubun Tiong. Terpaksa ia mencari sepotong kayu sebagai tongkat, lalu melangkah ke bawah gunung dengan perlahan. Sembari berjalan ia pun merenungkan kembali apa yang dibicarakannya dengan Ubun Tiong tadi, kemudian teringat pula kepada Ki Ki, tapi juga tak bisa melupakan Hai Giokun. Pengah berpikir tak menentu, tanpa terasa ia berada di suatu selat batu karang yang sempit, tiba-tiba terdengar suara orang merintih di balik gundukan batu-batu karang sana. Sin Leong Sing terkejut, belum dia sempat menyingkir, rupanya orang itu pun mendengar suara kedatangannya, mendadak orang itu menongol dari balik batu. Karena sama-sama kepergok, kedua orang terkejut. Kiranya orang itu adalah si Tosu yang lukai Sin Leong Sing tadi. Tosu itu pun terkejut, tapi segera ia menegur, kiranya kau bocah keparat ini. Di mana Ubun Tiong? Sin Leong Sing cukup cerdik, dari pertanyaan si Tosu segera ia tahu orang jari kepada Ubun Ting. Segera ia pun berlagak tertawa dan menjengek. Hi, hi, kiranya kau tidak mampus. Tanda petik. Belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong dari balik batu sana menongol pula seorang. Kiranya si Hwasyo Gendut yang disangkanya sudah mati terjerumus ke jurang. Keparat demikian Hwasyo Gendut itu lantas memaki, rupanya kau sengaja mengantar nyawa ke sini, sebentar akan kubeset kulitmu dan kubetot ototmu, dia terus memaki, tubuhnya tampak penuh darah, tapi suaranya lantas parau dan tidak sanggup meneruskan makiannya lagi, ia terhuyung hendak roboh, terpaksa memegangi tongkat yang menancap di tanah. Rupanya Hwasyo Gendut ini belum ditakdirkan harus mampus, ketika dia terjerumus ke bawah jurang, lebih dulu tongkatnya menyentuh tanah dan menancap masuk, dengan sendirinya daya terjerumus tubuhnya lantas tertahan sejenak, kedua tangan si Hwasyo sempat memegang tongkat sekencangnya sehingga tubuhnya tidak sampai terbanting dengan berat, walaupun begitu isi perutnya tidak urung juga tergetar dan terluka dalam, untung jiwanya tidak sampai amblas. Kemudian si Tosu dapat menemukan, dia dan memberikan obat padanya, pada waktu itulah Sin Leong Sing lantas datang. Melihat keadaan si Hwasyo yang parah itu, Sin Leong Sing menjadi teringat kepada nasib sendiri ketika didorong masuk jurang oleh Wan Yan Ho tempoh hari, tanpa terasa timbul rasa senasibnya kepada Hwasyo itu, segera ia berkata, Maaf, Toa Hwasyo, tadi aku terpaksa mengadu jiwa dengan kau, tapi sekarang aku tiada maksud jahat padamu. Ada lebih baik kita berda. Belum lagi kata berdamai terucapkan, si Hwasyo gendut sudah lantas berteriak, Tuh Heng jangan mau percaya ocehannya, mengapa kau diam saja, hayolah binasakan dia untuk membalas sakit hati kita. Untuk menjaga kemungkinan diserang, lebih dulu Sin Leong Sing melompat mundur walaupun dengan menahan sakit, lalu berseru, nanti dulu. Memangnya kau mampu lolos dari tanganku jengek si Tosu, tampaknya ia pun ragu-ragu. Coba apa yang hendak kau katakan lagi. Terus terang aku baru berpisah dengan Ubun Tiong, aku tiada maksud bermusuhan dengan kalian, tapi kalau kalian memaksa aku untuk bergeberak, berak, terpaksa aku berteriak memanggil Ubun Tiong, kata Sin Leong Sing. Jangan percaya ocehannya, Cuh Heng, seru si Hwasyo gendut pula. Lekas bunuh dia saja daripada melepaskan dia, apapun yang akan terjadi, sedikitnya kita sudah punya teman mati bersama dengan kita. Si Tosu mendadak tersadar, ia pikir bocah ini juga terluka parah, mustahil Ubun Tiong membiarkan dia jalan sendirian. Rasanya ucapan Hwasyo juga beralasan, daripada mati konyol lebih baik bunuh dia lebih dulu. Karena itu segera ia ayun kebutnya ke muka Sin Leong Sing sambil membentak, kau ini memang orang licin, aku harus membinasakan kau. Sin Leong Sing sudah kenal kelihayan si Tosu, cepat ia putar pedangnya untuk menangkis dan mengegos, namun tidak urung kena tersabet juga oleh kebut lawan, bajunya robek, kulitnya terasa panas pedas. Hanya tidak sehebat sebagaimana disangkanya semula. Seketika Sin Leong Sing juga menyadari bahwa keadaan si Tosu ternyata juga cukup parah, buktinya tenaga dalamnya sudah banyak berkurang. Kalau saja balas menabraknya dengan mati-matian, bisa jadi dapat lolos dengan selamat. Segera timbul keberaniannya, dia mengerahkan lewetang ajaran Kiwi, dengan serangan pedang dan pukulan, cepat ia melancarkan serangan balasan. Melihat Sin Leong Sing melawannya sendiri tanpa bersuara memanggil bala bantuan, segera si Tosu yakin Ubun Tiong pasti sudah pergi jauh, maka ia tidak perlu khawatir lagi terhadap perlawanan Sin Leong Sing, ia menjengek, hektometer, keparat, coba saja kau mampu melawan aku atau tidak kembali kebutnya menyabet ke muka Sin Leong Sing dengan ujung kebut yang tajam itu. Sin Leong Sing angkat pedangnya menangkis, secomot ujung kebut tertabas putus oleh pedangnya, tapi bagian dadanya menjadi luang, segera pedang di tangan kiri si Tosu lantas menusuk. Serangan ini cukup liai, si Tosu yakin pasti akan berhasil. Tak terduga gerak perubahan Sin Leong Sing juga sangat cepat, mendadak pedangnya menabas pula ke bawah, serentak ia balas menyerang, satu gerakan tiga serangan, sekaligus mengarah tiga tempat hiatu di tubuh si Tosu. Tosu itu bersuara heran dan cepat menarik kembali pedangnya untuk menangkis sambil membentak. Bun Yat Loan, Bun Tai Hiap pernah apa dengan kau? Kiranya gerak serangan Sin Leong Sing tadi adalah tipu serangan liai kebanggaan perguruannya. Sebenarnya Sin Leong Sing tidak ingin mengeluarkan ilmu silat asalnya, tapi pada saat gawat, terpaksa ia dapat berpikir lagi. Maka ia telah menjawab, Bun Tai Hiap adalah tokoh persilatan yang paling kuhormati, untuk apa kau tanyakan beliau? Dia anggap si Tosu adalah orang gak kliang cun dan diduga pasti tiada hubungan baik dengan gurunya sendiri, sebab itu pada saat si Tosu sedikit meleng segera ia melancarkan serangan maut beberapa kali. Tosu itu pikir Bun Yat Loan tidak punya istri dan anak, hanya seorang muridnya yang bernama Sin Leong Sing diketahui berkepandaian tinggi, menurut kabar, muridnya itu sangat tampan, tentunya bukan pemuda bermuka buruk seperti siluman sekarang ini. Bisa jadi dia telah berhasil mencuri belajar beberapa jurus ilmu silat Bun Yat Hoan. Maka ia menjadi gusar setelah diberondong oleh serangan Sin Leong Sing, dengan murka ia membentak, keparat, memangnya kau kira aku tak bisa membinasakan kau. Segera ia pun melancarkan serangan balasan dengan tidak kalah lihainya, hanya sekejap saja kembali Sin Leong Sing terdesak di bawah angin. Sekuatnya Sin Leong Sing mematahkan tiga kali serangan maut musuh, tiga gerakan terakhir ini adalah ilmu pedang ajaran Kiwi. Kembali si Tosu bersuara heran, bentaknya pula, siapa yang mengajarkan beberapa jurus ilmu pedangmu ini? Sin Leong Sing menjengek, hektometer, siapa guruku, peduli apa dengan kau? Boleh kau menerka sesukamu, kenapa kau tanya segala? Dalam pada itu si Hwasyo gendut tadi sedang bersandar pada batu karang, dengan napas terengah ia menimbrung, bocah ini adalah bantuan yang didatangkan Ubun Tiong, mana bisa dia adalah murid Kiwi. Kenapa tuh hengsungkan padanya? Si Tosu tersadar, katanya sambil tertawa, ha, ha, memang betul, aku sendiri yang banyak sanksi suara tertawanya parau dan lemah, jelas tenaganya kurang laksana panah yang sudah hampir jatuh di tempat tujuannya. Tapi serangan pedang dan kebutnya masih tetap hebat dan tambah gencar. Rupanya si Tosu menyadari keadaannya tak sanggup bertahan lebih lama, maka sengaja bertempur lebih cepat dengan harapan akan lekas menyelesaikan Sin Leong Sing. Dengan sendirinya Sin Leong Sing terdesak, tapi sekuatnya ia tetap bertahan dengan segenap tenaganya. Diam-diam ia menjadi curiga mendengar ucapan si Hwesyo itu, pikirnya, mengapa dia yakin kalau aku adalah bala bantuan yang didatangkan Ubun Tiong dan tentu pula bukan murid Kiwi? Apakah Ubun Tiong bukan orang kepercayaan Kiwi sebagaimana pengakuannya? Menurut nada ucapan si Hwesyo, tampaknya antara Ubun Tiong dan Kiwi bahkan adalah musuh. Di tengah pertarungan sengit itu kembali Sin Leong Sing terluka dua kali, syukur bukan tempat berbahaya yang terluka itu, sebaliknya napasi Tosu tampak sudah ngos-ngosan, keringat membasahi tubuhnya, namun dia masih terus menyerang tanpa kendur, lambat laun langkah kedua pihak sudah mulai lambat dan tak bertenaga. Semula si Hwesyo juga berteriak untuk memberi semangat kepada si Tosu, tapi makin lama suaranya makin parau dan akhirnya tak terdengar lagi. Sambil melancarkan serangan gencar terhadap lawan, si Tosu merasa khawatir pula bagi keselamatan kawannya. Sekonyong-konyong terdengar tenggorokan si Hwesyo bersuara mengorok, habis itu mendadak ia jatuh terguling. Dalam kejutnya si Tosu menjerit kaget. Tanpa ayal pedang Sin Leong Sing lantas menusuk, tapi ujung kebut si Tosu sempat membelit pedangnya, menyusul pedang di tangan lain terus menabas. Cepat Sin Leong Sing membalik gagang pedangnya untuk menyodok, krek, kontan dua tulang iga si Tosu tersodok patah. Sedangkan sikut si Tosu juga sempat digunakan menyikut dada Sin Leong Sing, kedua orang sama-sama bersuara tertahan dan keduanya sama-sama jatuh tersungkur. Kedua pihak sama-sama terluka parah dan tak sanggup bangun lagi, mereka sudah payah semua, keduanya hanya saling melotot saja, keadaan mereka bergantung kepada siapa yang bisa pulih dahulu tenaganya dan dialah yang akan membinasakan lawannya. Si Tosu terlebih khawatir daripada Sin Leong Sing, dia tahu lukanya sendiri teramat parah, ia menaksir biarpun nanti tenaga sendiri dapat pulih beberapa bagian dan mampu membunuh musuh, tatkala itu tenaga sendiri juga akan terkuras habis dan pasti tidak sanggup lagi menolong temannya sendiri, yaitu si Hwasyu. Selagi Sin Leong Sing berpikir dirinya pasti akan tamat bersama si Tosu, tiba-tiba terdengar Tosu itu berkata dengan gegetun, sayang, sungguh sayang. Dalam keadaan sama-sama loyo, mau tak mau terjadi kontak mulut, dengan gusar Sin Leong Sing menanggapi, sayang apa maksudmu? Huhu. Dari gaya ilmu silatmu, ku kira kau ada hubungan rapat dengan bun tai hiap dan kiwi, sekalipun kau bukan anak muridnya, betul tidak kata si Tosu. Habis kau mau apa jawab Sin Leong Sing? Ia merasa jiwa sendiri toh sukar diselamatkan, maka ia pun merasa tidak perlu menyangkal pertanyaan Tosu itu. Bun tai hiap terkenal sebagai pemimpin bulin, ini sudah jelas. Sedangkan kiwi meski berdiri antara yang baik dan yang jahat, dia juga terhitung tokoh yang gemilang di dunia persilatan. Kau telah belajar ilmu silat dari kedua tokoh itu, tapi tidak mengarah ke jalan yang baik, sebaliknya malah membantu kejahatan dan menambah kelaliman, kata Tosu itu. Membantu kejahatan dan menambah kelaliman, kalimat ini harus ku kembalikan kepadamu, jawab Sin Leong Sing dengan gusar. Percuma kau telah belajar ilmu silat bun tai hiap, hakikatnya kau tidak tahu memberdakan hitam dan putih, ujar si Tosu. Aku membantu upun tiong malah kau anggap tidak dapat memberdakan hitam dan putih. Sebaliknya kalian menjadi begundal gak liang cun malah dianggap baik jengek Sin Leong Sing. Memangnya kau tidak tahu siapa ubun tiong tanya si Tosu heran. Meski aku tidak jelas asal-usulnya, paling tidak aku tahu dia bukan antek. Kaum tartar mongol atau kim. Hektometer, bisa jadi ubun tiong tidak mengakui dia adalah antek musuh, tapi dia adalah begundal gak liang cun, itu berarti dia adalah antek pihak musuh. Sin Leong Sing terkejut dan berteriak, mana bisa dia begundal gak liang cun. Sedangkan kedua anak buah gak liang cun telah dibunuh olehnya, sebaliknya kalian datang bersama kedua anak buah gak liang cun itu untuk mengerubutnya. Agaknya si Tosu tambah terkejut dan heran, katanya, jadi kau benar-benar tidak tahu asal-usul lu bun tiong. Siapa dia sebenarnya tanya Leong Sing. Dia adalah keponakan istri gak liang cun, kemudian dipungut anak pula oleh gak liang cun, tutur si Tosu. Dia telah banyak membantu gak liang cun menangkap kaum bandit, banyak kawan liok lim kami menjadi korban keganasannya. Sungguh mimpi pun Sin Leong Sing tidak menduga asal-usul lu bun tiong yang demikian itu, seketika ia menjadi ragu. Katanya kemudian, Hektometer, jangan kau mengoceh sesukamu. Kejadian tadi telah ku saksikan dengan metu kepalaku sendiri. Ya, memang benar kau telah menyaksikan u bun tiong membinasakan kedua perwira itu dan kami juga datang bersama mereka. Tapi di dalam hal ini ada sebabmu sababnya, Mungkin kau tidak mengetahuinya. Memang aku tidak tahu. Coba jelaskan. Cerita ini cukup panjang dan harus dimulai dengan asal-usul Gak Hujin, asalnya dia. Asal-usul Gak Hujin sudah ku ketahui, dia adalah putri gembong bandit, betul tidak? Benar, jika kau sudah tahu, maka cerita ini dapat ku persingkat. Kedua perwira yang terbunuh tadi adalah bekas anak buah Ayah Gak Hujin yang ikut dia dan bekerja di bawah Gak Liang Chun. Hanya saja dia bukan begundal Gak Liang Chun sebagaimana kau sangka, tapi ada sedikit bedanya. Sebagaimana kau tahu Ayah Gak Hujin dibunuh oleh keempat kawan sekutunya sendiri, hal ini pun sudah kau ketahui bukan? Tapi aku tetap tidak paham, kalau mereka bekerja dan setia kepada Gak Liang Chun dan istrinya, sedangkan Ubun Tiong adalah keponakan istri Gak Liang Chun, mengapa dia membunuh mereka? Soalnya di antara mereka sendiri ada sengketa dan dendam. Ubun Tiong banyak membantu Gak Liang Chun menumpas kejahatan, di antaranya terdapat seorang saudara angkat kedua orang bekas anak buah Gak Hujin itu, padahal sebelumnya mereka sudah sepakat akan saling memberi kelonggaran kepada teman sendiri. Sebab itulah antara kedua orang itu dengan Ubun Tiong telah ada bibit permusuhan, apalagi kedua orang itu merasa bukan tandingan Ubun Tiong, maka dendam itu tetap tersimpan saja di dalam hati. Apakah selama ini Ubun Tiong tetap ikut pada Gak Liang Chun tidak? 20 tahun yang lalu sudah meninggalkannya, aneh, mengapa begitu? Soalnya dia jatuh cinta kepada puteri Gak Hujin yang usianya sebaya dengan dia. Tapi mendadak Gak Hujin menjodohkan puterinya kepada Kiwi, hal ini sama sekali di luar dugaan Ubun Tiong. Kemudian baru diketahuinya bahwa dia dipungut menjadi anak oleh Gak Liang Chun juga bertujuan agar dia tak dapat memperistri puteri Gak Hujin. Akhirnya Ubun Tiong juga mengetahui hal ini, saking gemasnya ia lantas minggat. Sampai di sini barulah Sin Leong Sing tahu duduknya perkara, pantas Ubun Tiong mengucurkan air metu ketika bicara mengenai kematian Gak Xio Chia. Ia lantas bertanya pula, jika begitu, jadi Ubun Tiong bukanlah kawan Kiwi, sebaliknya ialah musuhnya. Siapa bilang Ubun Tiong teman Kiwi ujar si Tosu sambil tertawa. Setahuku dia malah pernah mencari Kiwi untuk perang tanding. Waktu itu istri Kiwi meninggal belum lama, perangainya berubah buruk, Ubun. Tiong telah dilukai olehnya, tapi mengingat akan istrinya, jiwa Ubun Tiong telah diampuninya. Baru sekarang Sin Leong Sing mengetahui dirinya telah tertipu oleh Ubun Tiong, jadi tujuan Ubun Tiong minta belajar lewekang ajaran Kiwi itu adalah untuk menghadapi Kiwi pula. Dalam pada itu si Tosu telah menyambung pula, Gak Hujin dan Gak Liang Chun hanya suami istri kosong belaka. Setelah puterinya mati, di dunia ini sudah tiada sana kadang lain lagi, maka ia menjadi terkenang kepada keponakan satu-satunya yang pergi tanpa pamit itu. Ketika Ubun Tiong muncul di Yang Chiu, kedua anak buah Gak Hujin itu pernah melihatnya waktu terjadi pertempuran di ruangan pesta, hal itu kemudian dilaporkan kepada Gak Hujin, maka Gak Hujin lantas menugaskan mereka untuk mencari kembali Ubun Tiong. Sudah tentu kedua orang itu pun memang bermaksud mencari Ubun Tiong, hanya saja maksud tujuan mereka berbeda dengan Sang Majikan. Ya, Gak Hujin ingin menemukan keponakannya untuk berkumpul lagi, sebaliknya mereka mencari Ubun Tiong untuk menuntut balas, makanya sejalan dengan kalian, begitu bukan? Betul, terus terang, justru lantaran kami mendapat kabar munculnya Ubun Tiong di Yang Chiu, maka kami sengaja memburu ke sini untuk mencarinya. Setelah mengetahui seluk-beluk ini, Sin Leong Sing merasa menyesal juga, kalau saja jiwanya sendiri menjadi korban tipuan Ubun Tiong sungguh dirasakan penasaran sekali. Si Tosu menyambung lagi, nah, sebab musabah persoalan ini sudah ku jelaskan padamu. Dari nada ucapanmu, agaknya seluk-beluk mengenai Ubun Tiong kau tidak begitu jelas. Sebenarnya apa hubunganmu dengan dia? Ku kenal dia belum ada sebulan, hakikatnya tak dapat dikatakan ada hubungan apapun, jawab Sin Leong Sing. Maaf, aku tak dapat bercerita sejelasnya, aku cuma dapat mengatakan bahwa aku telah tertipu olehnya. Habis sebenarnya kau ini siapa? Tanya si Tosu. Kalian ini orang dari kalangan pendekar atau bukan? Apakah bersahabat dengan Bun Tai Hiap? Tanya Leong Sing. Kami tidak sesuai untuk disebut sebagai pendekar, kami pun tidak kenal Bun Tai Hiap, hanya kami sangat kagum kepada beliau. Apakah kau muridnya? Sin Leong Sing merasa lega, jawabnya kemudian, mana aku sesuai menjadi murid Bun Tai Hiap? Hanya secara kebetulan berhasil belajar beberapa jurus ilmu pedangnya saja. Sementara itu tenaga Sin Leong Sing sudah pulih sedikit, ia mengeluarkan obat untuk dibubuhkan pada lukanya sendiri. Tosu itu pun sudah pulih sebagian tenaganya, dia hanya melototi perbuatan Sin Leong Sing itu dan tidak merintanginya. Secara tak sadar kita telah bertempur tadi, kukira kita tidak perlu berkelahi lagi, bagaimana pendapatmu kata Sin Leong Sing? Sudah tentu si Tosu sangat mengharapkan usul Sin Leong Sing ini, cepat ia menjawab, baiklah. Apakah kau sudah sanggup berjalan? Leong Sing jemput tangkai kayu yang dipakai sebagai tongkat tadi, lalu menjawab, kukira aku dapat berjalan meninggalkan lembah pegunungan ini. Baiklah, jika begitu boleh kau berangkat saja. Ini, ku beri sebutir si Yau Hu Antan, pil tambah tenaga, agar kau sanggup mencapai Soh Chiu. Sin Leong Sing melengat, katanya, untuk apa ke Soh Chiu? Bukankah tadi sudah ku katakan tabib Sakti Ong yang berjuluk Si Ho Atu itu kata si Tosu? Lu kamu tidak ringan, jika ingin lekas sembuh terpaksa kau harus mencari dia. Nah, lekas kau pergi saja, sebentar kalau kawanku si Hu Siu itu siuman ku kuatir dia akan merintangi kepergianmu, padahal dia sendiri juga kuatir kalau Sin Leong Sing berbalik pikiran dan menyerangnya lagi. Segera Sin Leong Sing menerima obat itu dan berkata, terima kasih, cuma aku masih ingin mohon sesuatu. Urusan apa, lekas katakan desak si Tosu. Tentang pertemuan kita di sini janganlah kau beritahukan kepada orang lain. Setelah si Tosu mengiakan, lalu Sin Leong Sing melangkah pergi. Waktu ia menoleh ke lembah pegunungan ini dari jauh, ia merasa seperti habis. Mimpi buruk saja pengalamannya selama hampir sebulan berdiam bersama Ubun Tiong. Ia pikir pekko akot jelas tak dapat didatangi lagi, hai Giyokun toh sudah dilihatnya dan angan-angannya sudah terkabul. Tapi untuk rukun kembali dengan Giyokun jelas tak bisa diharapkan lagi. Sebaliknya kalau pulang ke tempat Kiwi, rasanya juga tidak sudi di bawah kekangannya. Tiba-tiba bayangan Ki Ki terbayang dalam benaknya, pandangan Sayu Ki Ki yang sangat mengharapkan dia lekas pulang ketika mereka hendak berpisah dahulu masih jelas terbayang olehnya. Ai, mungkin terpaksa aku harus mengecewakan cintanya padaku, demikian pikirnya. Aku lebih suka menganggap dia sebagai adik perempuan saja, tapi bila aku pulang ke sana, mau tak mau aku harus menikah dengan dia. Batas waktu yang diberikan Kiwi padanya masih ada tiga bulan lagi, akhirnya Sin Leong Sing mengambil keputusan untuk pergi dulu ke Soh Chiu untuk mencari tabib sakti Xiong. Begitulah ia menyewa sebuah perahu dan menuju ke Soh Chiu. Selama beberapa hari istirahat di atas perahu, kesehatannya sudah pulih kembali, meski luka dalam belum sembuh sama sekali, tapi gerak-geriknya sudah biasa, kecuali air mukanya rada pucat sedikit. Keadaannya sudah sehat. Suatu hari sampailah di adik kota yang dituju. Kota Soh Chiu memang benar sangat indah sebagaimana namanya yang termasyur. Di atas ada surga, di bawah ada Soh Chiu, dan Heng Chiu, Pameo ini memang benar. Demikian pikir Sin Leong Sing. Ia terus menyusuri jalan kota yang terbuat dari batu bulat kecil serupa telur, ia mencari klinik tabib pong yang berjuluk Seho Atu itu. Tiba-tiba dilihatnya ada sebuah perusahaan sutra yang besar pintunya tertutup rapat dengan ditempeli kertas segel pembesar setempat. Setelah melintasi jalan raya sebelah sana, kembali dilihatnya pula sebuah toko hasil bumi juga pintunya tertutup dan ditempeli kertas segel sebagian tanda dalam penyitaan dan pengawasan yang berwajib. Karena ingin tahu, ia coba tanya keterangan pada seorang tua yang kebetulan berlalu di situ. Orang tua itu semula takut-takut, tapi setelah dibujuk dan melihat Sin Leong Sing adalah pendatang dari tempat lain, akhirnya orang tua itu menerangkan secara singkat bahwa pemilik toko hasil bumi itu sisa dan terkenal sebagai orang berbudi, tapi entah terkena. Perkara apa, tokonya belum lama ini telah disita, syukur Juragan San itu sempat lolos. Setelah mengucapkan terima kasih, Sin Leong Sing melanjutkan perjalanan ke depan. Mendadak teringat olehnya kedua saudagar yang pernah dikenalnya di Yang Chiu Tempohari, seorang di antaranya mengaku silok dan berdagang kain sutera, seorang lagi sisa dan katanya berdagang hasil bumi, terutama beras. Ia pikir kedua perusahaan yang disegel tadi tentulah milik kedua saudagar itu. Tempohari mereka telah mengacaukan pesta ulang tahun Gakliang Chun di Yang Chiu bersama para pahlawan dari Kim Kehnia, mungkin perbuatan mereka itu telah diketahui sehingga tokoh mereka pun ditutup dan disita. Mereka adalah kawan Tabip Xiong, tapi Tabipong tempoh hari tidak tinggal bersama mereka, entah Tabipong terkena perkara atau tidak. Pikiran Sin Leong Sing menjadi bimbang, ia coba memasuki sebuah kedai minum dan bermaksud mencari keterangan lebih dulu. Kebetulan kedai minum itu sedang sepi, Sin Leong Sing pesan satu tekot teh yang enak, lalu mengajak ngobrol pemilik kedai. Tanyanya, kabarnya di Soh Chiu kalian sini ada seorang Tabip Saktiong berjuluk Sei Hoa Tu, entah terletak di mana rumah prakteknya? Apakah Tuan Tamu hendak berobat padanya? Tanya pemilik kedai. Setelah Sin Leong Sing mengiakan, lalu pemilik kedai berkata pula, kedatangan Tuan Tamu agaknya tidak tepat pada waktunya. Sin Leong Sing merasa heran. Tidak tepat waktunya bagaimana? Apakah Tabipong tidak di rumah? Tanyanya. Belum pemilik kedai menjawab, tiba-tiba dua tamu melangkah masuk kedai itu. Cepat pemilik kedai mendekati mereka untuk melayani. Jangan repot, Tio Lopan, Juragan Tio, kata kedua tamu itu, kau ada tamu, silakan melayani dulu, kita akan kenalan lama. Tampaknya asik benar pembicaraan kalian tadi. Pemilik kedai Sitio itu menduga kedua tamu itu telah mendengar percakapannya tadi, terpaksa ia mengarang jawabannya dan berkata, Oh, biasa, cuan tamu ini datang dari jauh ingin berobat ke sini. Tentunya mencari Tabipong si Seho itu bukan kata kedua tamu itu. Benar, Selasin Leong Sing. Tapi aku tidak tahu di mana klinik Tabip. Oh, maka aku tanya. Aku menganjurkan cuan tamu ini lebih baik pulang saja, cepat pemilik kedai memotong, sebab perangai Tabipong terkenal sangat aneh, antara sepuluh orang penderita sakit yang ingin berobat padanya, kalau ada satu yang diterima olehnya sudah beruntung bagi orang itu. Ah, cuan ini datang dari jauh, apa salahnya kalau coba-coba peruntungan, siapa tahu dia adalah satu di antara kesepuluh orang yang mau diterima Tabipong, ujar tamu yang bertubuh besar. Benar, sambung kawannya, biar ku beritahu tempat praktek Tabipong itu. Dari sini engkau terus melintasi jalan raya sana, lalu belok ke kiri dan belok lagi ke kanan, pada ujung jalan terakhir itulah letak klinik pengobatan Tabipong. Jadi Tabipong berada di rumah tanya pula Sin Leong Sing. Sudah tentu di rumah, bulan yang lalu dia baru berpergian, sudah lama pulang di rumah, kata tamu itu. Sin Leong Sing pikir toh sudah berada di sini, betapapun harus berkunjung kepada Tabip itu. Sebenarnya dia cukup cerdik, dengan sendirinya ia pun menaruh curiga terhadap kedua tamu itu. Tapi mengingat kepandayan sendiri cukup tinggi, ia tidak begitu menaruh perhatian terhadap mereka. Begitulah menurut petunjuk kedua orang itu, benar juga Sin Leong Sing dapat menemukan klinik Tabipong, pintu rumah tampak terbuka, maka legalah hati Sin Leong Sing, kalau klinik Tabipong tidak ditutup, jelas orangnya tidak tersangkut sesuatu perkara. Dia berdiri di depan pintu, sebelum bersuara, seorang telah keluar dan menegurnya, apakah mau berobat? Sin Leong Sing mengiakan dan segera orang itu menyilakan masuk. Setiba di ruang tamu, kembali keluar dua pelayan, seorang berkata dengan ramah, harap cuan tamu menunggu sebentar, akan kulaporkan kepada Tabip. Seorang pelayan lagi lantas menuangkan secangkir teh, katanya, cuan tamu datang dari jauh, tentu sudah lelah, silakan minum sekadarnya untuk menghilangkan dahaga. Karena pelayanan yang berlebihan itu, Sin Leong Sing menjadi curiga. Ia terima cangkir teh itu dan mengendusnya, lalu berkata, ehm, harum sekali teh ini. Ya, teh ini adalah syoceng teh yang terpilih, enak sekali kalau diminum hangat-hangat, kata pelayan itu. Sin Leong Sing sengaja memegang cangkir teh itu dengan kedua tangan terus diangkat untuk diminum, ia menunduk dengan muka teraling oleh lengan baju yang longgar, ia berlagak menghirup seteguk teh itu, lalu memuji, wah, sungguh enak sekali teh ini. Habis itu mendadak, ia lepaskan cangkir teh itu hingga jatuh pecah berantakan. Dengan kepala menunduk lemah, Sin Leong Sing lantas mendekam di atas meja dan terpulas. Tanpa pikir kedua pelayan tadi bertepuk tangan gembira, seru mereka, ha, ha, bocah ini telah kita kerjai segera mereka mengambil tali untuk meringkus Sin Leong Sing. Tak terduga, mendadak Sin Leong Sing melompat bangun, sekali cengkeram, dengan Kim Najil Hoat yang ampuh pergelangan tangan seorang pelayan itu lantas dipegangnya, pelayan yang lain cepat melompat mundur, lalu menendang. Bangsat, biar kau kenal kelihayanku mentak Sin Leong Sing sambil mendorong tawanannya ke depan. Tendangan pelayan tadi tidak mengenai Sin Leong Sing, sebaliknya tepat mengenai kawan sendiri. Biluk, kedua orang sama-sama jatuh terguling. Dalam pada itu serentak kawanan pelayan yang lain lantas menerjang tiba, segera Sin Leong Sing terkepung di tengah, kepandaian kawanan pelayan itu ternyata tidak lemah. Betapapun Sin Leong Sing menjadi khawatir, ia pikir jumlah musuh terlalu banyak, rasanya jalan paling selamat adalah melarikan diri. Segera ia pura-pura menyerang beberapa kali, ketika lawan berkelit, peluang itu segera digunakan untuk kabur keluar pintu. Akan tetapi baru saja dia melangkah keluar ambang pintu, mendadak sinar senjata yang mengkilap menyambar tiba, dua golok telah membacoknya dari depan. Terdengar pula bentakan si penyerang, hendak lari kemana? Cepat Sin Leong Sing angkat pedangnya menangkis, waktu ia mengamat-amati, kiranya kedua penyerang adalah kedua tamu di kedai minum tadi. Bagus, memangnya aku hendak mencari kalian untuk membuat perhitungan bentak Sin Leong Sing dengan gusar. Segera pedangnya berputar, satu gerakan dua serangan, ia desak kedua lawannya hingga terpaksa melompat mundur. Namun dari belakang para pengejarnya telah menyusul tiba pula. Dalam keadaan kepepet, terpaksa Sin Leong Sing memutar balik dan menyerbu lagi ke dalam rumah. Akan tetapi jumlah musuh terlalu banyak, setelah bertempur sekian lamanya, akhirnya ia merasa kepala mulai pusing dan mace berkunang. Kiranya luka Sin Leong Sing belum sembuh betul, pertempuran ini telah pula menguras segenap tenaganya barulah dia dapat bertahan sampai sekarang. Kini dia benar-benar sudah payah. Mendadak ia menjadi nekat, secepat kilat ia melancarkan serangan beberapa kali sambil membentak, hayolah maju, keparat. Bunuh satu kembali pokok, bunuh dua berarti aku untung satu. Sudah tentu kawanan musuh tidak berani mengadu jiwa dengan orang kalap, banyak di antaranya dipaksa melompat menyingkir. Peluang itu lantas digunakan Sin Leong Sing untuk menerjang keluar kepungan. Lambat laun Sin Leong Sing dapat pula mendekati pintu. Cuma sayang tenaganya sudah habis, setelah menerjang belasan langkah lagi, ia benar-benar sudah tidak kuat lagi, tubuhnya menjadi sempoyongan. Pandangan Sin Leong Sing mulai kabur, diam-diam ia mengeluh jiwanya sekali ini pasti akan melayang. Di luar dugaan, selagi dia pejamkan mat menunggu ajal, sekonyong-konyong terdengar suara nyaring gemerinting, suara seorang yang sudah dikenalnya membentak. Bukankah kalian ingin mencari aku? Nah, orang Shishan berada di sini, kalau mampu tangkaplah aku. Waktu Sin Leong Sing membuka matanya, dilihatnya seorang lelaki pendek gemuk memutar senjata berbentuk sui poa sedang melabrak musuh. Nyata orang ini adalah juragan hasil bumi Shishan yang dikenalnya di yang ciu tempoh hari. Dalam pada itu dengan cepat orang Shishan itu telah menariknya sambil berkata, jangan gugup, Leong Heng, ikutlah padaku. Langkah Sin Leong Sing sendiri sudah sempoyongan, hendak menerjang keluar kepungan musuh terasa berat sekali, terpaksa ia membiarkan dirinya diseret oleh orang Shishan itu. Biarpun gemuk tampaknya, tapi orang Shishan itu ternyata sangat tangkas, sekali terjadi beberapa musuh menyerang sekaligus, tapi senjata sui poa orang Shishan itu lantas menyampuk, terdengar suara mendering nyaring, senjata-senjata lawan telah terpental dan sebagian besar terlepas dari tangan. Ternyata sui poa itu terbuat dari baja murni, bobotnya terlebih berat. Daripada senjata biasa. Keruan musuh menjadi keder dan tak berani mendekat. Kesempatan itu segera digunakan orang Shishan itu untuk melompat ke atas rumah dengan mengempit tubuh Sin Leong Sing, jangan dikira tubuh orang Shishan itu pendek gemuk, tapi gerak-geriknya ternyata sangat gesit dan cekatan. Hanya beberapa kali lompatan saja ia sudah jauh meninggalkan tempat musuh. Ada beberapa orang berusaha mengejarnya, tapi mendadak orang Shishan mengayun senjatanya, serentak beberapa biji sui poa meluncur ke depan, kontan beberapa orang itu tertimpuk jatuh terjungkal ke bawah. Ternyata biji sui poa itu pun menjadi senjata rahasia yang khas orang Shishan. Begitulah dengan tertawa panjang kemudian orang Shishan itu kabur tanpa rintangan lagi. Berada di kempitan orang, Sin Leong Sing merasa tubuhnya seperti terapung di udara, ia tahu keadaannya sudah aman, rasa tegangnya menjadi hilang, segera pula ia merasa badan sangat lemas, ia pun tidak sadarkan diri. Entah lewat beberapa lama, Ketika Sin Leong Sing siuman, ia merasa dirinya berbaring di lantai yang bergerak-gerak ke depan dengan perlahan, terdengar pula suara angin mendesir dan ombak mendampar. Waktu ia membuka mata, kiranya berada di atas sebuah kapal. Suara seorang yang sudah dikenalnya lantas berkata, Nah, Leong Xiao Hiap sekarang sudah mendusin. Seorang lagi berkata dengan tertawa, Leong Heng, orang yang hendak kau cari juga berada di sini. Coba lihat, apakah Heng kau masih kenal kami? Waktu Sin Leong Sing memperhatikan, terlihat tiga orang berdiri di depannya, ia menjadi girang dan kejut. Kiranya orang yang berdiri di tengah itu bukan lain daripada Tabib Sakti Ong, sedang yang sebelah kiri adalah San Chu Kiok, saudagar hasil bumi yang telah menolongnya itu. Dan yang berdiri di sebelah kanan adalah Lo E Keng, saudagar sutra yang sudah dikenalnya di Yang Chiu Daulu. Leong Heng sungguh orang yang bisa pegang janji, cuma sayang aku tidak dapat menunggu kedatanganmu di rumah sehingga membuat susah padamu, kata Tabib Pong. Segera Sin Leong Sing bermaksud bangun untuk memberi hormat, tapi Tabib Pong telah menahannya dan berkata, Jangan banyak adat, Leong Heng, lukamu ternyata tidaklah ringan. Terima kasih atas perhatianmu, Ong Tai Hau, Tabib Pong, meski engkau sendiri sedang tertimpa malang, tapi tetap ingat kepada janji pertemuan dengan Wampual, sungguh aku tidak tahu kera bagaimana harus berterima kasih padamu, kata Sin Leong Sing. Lalu ia pun mengucapkan terima kasih kepada San Chu Kiok yang telah menyelamatkan dia. Yang menyelamatkan jiwamu sebenarnya adalah Ong Tai Hau, pantasnya kau berterima kasih padanya, ujar San Chu Kiok. Ah, aku cuma membantu pakai mulut saja, yang menolong pakai tenaga adalah kau, bahaya yang kau hadapi terlebih besar, kata Tabib Pong dengan tertawa. Setelah diberi penjelasan lagi oleh San Chu Kiok, kini Sin Leong Sing baru tahu bahwa Tabib Pong telah menduga akan kedatangannya sebagaimana dijanjikan dahulu, maka selama beberapa hari ini San Chu Kiok dan Lokeng selalu bergilir mengintai di sekitar klinik Tabib Pong. Maka terjebaknya Sin Leong Sing oleh musuh dapatlah dilihat oleh San Chu Kiok, lalu turun tangan menolongnya. Diam-diam Sin Leong Sing sangat berterima kasih, padahal perkenalan mereka cuma sepintas lalu saja, tapi mereka ternyata sangat memperhatikan dan menolongnya dengan sepenuh tenaga. Tanpa terasa ia mengucurkan air metu, terharu dan kembali mengucapkan terima kasihnya yang tak terhingga. Biasanya aku tak menggubris biarpun kaum pembesar minta berobat padaku, tapi kalau kawan pendekar yang minta tolong padaku, betapapun aku akan berusaha menyembuhkannya. Sekali ini Leong Heng telah banyak membantu kami di Yang Chiu, kita sama-sama sekaum, mana aku dapat tinggal diam melihat engkau terjebak musuh. Makanya engkau jangan sungkan-sungkan lagi padaku, anggaplah seperti kawan lama. Kemudian San Chu Kiok menjelaskan pula disitanya perusahaan mereka oleh pihak yang berwajib, begitu pula klinik Tabipong, soalnya perbuatan mereka di Yang Chiu telah diketahui musuh. Sebenarnya Cian Tiang Jun juga berada di klinik Tabipong, tapi dua hari yang berlalu dia telah pergi. Sisa anak buahnya hanya jago kelas rendahan, makanya San Chu Kiok dapat melabrak mereka dengan mudah. Habis itu Ong Tai Ho juga menguraikan keadaan penyakit Sin Leong Sing, katanya, luka Leong Heng kini telah tambah berat lagi. Agaknya dalam pertempuran di Yang Chiu tempo hari, engkau pernah bergebrak pula dengan jago yang memiliki luakang sangat tinggi? Cuma saja untuk disembuhkan. Juga tidak sulit. Akanku beri obat untuk luar dan dalam, cukup beberapa hari saja lu kamu pasti akan sembuh. Hanya tentang penyakit yang membahayakan jiwamu ini adalah akibat penyakit aneh yang sebelumnya memang sudah mengeram di tubuhmu. Mati atau hidup setiap orang sudah ditakdirkan, untuk ini wampuwe pasrah nasib saja, kata Sin Leong Sing. Cuma entah penyakit aneh apa yang mengeram di tubuhku ini. Menurut hasil pemeriksaanku, tiga tahun kemudian kau akan menghadapi bahaya Chow Hwe Ejipmo, asal mula penyakit ini seperti akibat salah latih ilmu lukang. Apa kau kenal seorang gembong iblis bernama Kiwi? Pertanyaan mendadak ini membuat Sin Leong Sing melenggong. Ia merasa sangsi apakah si tabib sakti ini telah dapat melihat tanda-tanda luekang ajaran Kiwi yang diakinkannya itu? Tapi ia tak berani mengaku terus terang, terpaksa menjawab, nama gembong iblis itu memang pernah ku dengar, tapi tidak kenal. Dia memang sudah menghilang dari dunia Kang O sejak 20 tahun yang lalu, pantas kalau kau tidak kenal dia, kata Ong Taiheng. Soalnya dahulu Kiwi juga pernah berobat padaku ketika dia entah sebab apa terkena racun jahat. Waktu itu luekangnya belum terlatih sempurna, tapi sudah ada tanda-tanda dari denyut nadinya bahwa kelak dia pasti akan menghadapi Chow Hwe Ejipmo yang parah. Keadaan denyut nadinya waktu itu sama seperti kau sekarang. Apakah kau dapat memberitahukan padaku, siapakah gurumu? Maaf, guruku tidak ingin namanya dikenal orang luar, terpaksa Wampu tak dapat memberitahukan, jawab Sin Leong Sing. Memang ada juga orang kosen Kang O yang tidak suka menonjolkan diri atau sengaja merahasiakan jejaknya, sebab itu meski Ong Taihurada kurang senang mendapat jawaban yang tidak memuaskan itu, tapi ia pun tak dapat menyalahkan Sin Leong Sing. Selagi Sin Leong Sing ingin bertanya kemana mereka sedang menuju, tiba-tiba tukang perahu datang membawakan satu mangkuk bubur dan beberapa jenis sayuran. Sudah sehari semalam kau tidak makan apa-apa, tentunya kau merasa lapar kata Tabipong dengan tertawa. Nah, silakan tangsal perut dahulu, habis makan barulah kita bicara lagi. Tanpa sungkan Sin Leong Sing lantas makan apa yang disediakan itu. San dan Lok berdua mengiringinya dengan minum arak, dengan tertawa San Chu Kyok berkata, sayang Leong Heng belum boleh minum arak. Rasa arak ini masih boleh juga. Arak ini adalah Kui Hoa Chiu yang terkenal di daerah Taihou, tentu saja enak rasanya, ujarong Taihou. Tiba-tiba ia seperti ingat sesuatu, katanya kemudian, bukanlah Leong Heng tak boleh minum arak, soalnya arak apa yang akan dia minum. Aku menjadi teringat kepada sesuatu arak yang sukar diperoleh, tapi sangat berfaude bagi penyakit Leong Heng. Arak apa itu tanya Leong Heng sebelum Sin Leong Sing buka mulut. Yaitu Pek Hoa Chiu buatan keluarga Hai di Pek Hoa Kok, tutur Tabib Ing Sin Leong Sing terkesiap mendengar nama keluarga Hai di Pek Hoa Kok disebut, ia pikir keluarga Hai di Pek Hoa Kok yang dimaksud tiada lain kecuali keluarga Hai Giyokun. Benar juga segera terdengar San Chu Kyok berkata, Pek Hoa Chiu keluarga Hai kukira tidak sukar untuk dicari. Malahan aku kenal pemiliknya ketika berada di Yang Chiu, cuma sekarang Nona Hei itu sudah pergi ke Kim Kehnia. Tapi di rumahnya masih ada seorang tukang kebun, boleh kita coba tanya dia apa di rumah majikannya itu masih tersimpan arak yang dimaksud? Ujar Lokeng. Ya, kalau Pek Hoa Chiu itu berguna bagi Leong Heng, betapapun kita harus berdaya upaya untuk mendapatkannya, kalau perlu kita akan mencari Nona Hei di Kim Kehnia untuk minta arak padanya, kata San Chu Kyok. Benar, bicara tentang Nona Hei itu, dia juga sangat memperhatikan Leong Heng, tukas Lokeng dengan tertawa. Nona Hei itu mengatakan hutang budi kepada Leong Heng, sayang dia tidak sempat mengucapkan terima kasih kepada Leong Heng sendiri. Apabila dia tahu keadaan Leong Heng di sini, bisa jadi dia sendiri akan berkunjung ke sini. Sudah tentu Sin Leong Sing merasa tidak enak, ia pikir semoga Hai Giyokun tidak datang menemui aku, kalau saja Giyokun mengetahui siapa diriku, wah, rasanya aku lebih baik mati saja. Demikianlah Leong Sing membatin. Sehabis makan, semangat Sin Leong Sing tambah segar, dia memandang jauh ke sana sambil bersandar pada dinding perahu, air tenang bak cermin. Yang halus. Tertampak deretan bukit menghijau jauh di tepian danau sana, pemandangan indah tak terlukiskan. Seketika Sin Leong Sing terkejut melihat pemandangan sekitarnya itu, cepat ia bertanya, tempat apakah di sini ini? Ini kan Tai O, apakah Leong Heng belum pernah pesiar ke sini? kata San Chu Kiyok dengan tertawa. Baru sekarang Leong Sing menyadari. Soh Chiu berada di dekat Tai O, kalau perahu ini berlayar di danau yang luas, tentu saja danau ini adalah Tai O yang terkenal. Wah, bisa runyam, demikian pikir Sin Leong Sing. Hal yang diakwatirkan ternyata lantas terucapkan dari mulutong Tai O. Tabib itu berkata, Leong Heng, baru saja akan kukatakan supaya engkau ikut bergirang. Nama Ong Chong Chiu dari Tai O, Ong Ihting, tentunya kau tahu. Nah, kesanalah kita hendak menuju. Tentu pula Leong Heng tak perlu khawatir diganggu musuh selama tetirah di sana. Keruan Sin Leong Sing terkejut, Chong Chiu dari kawanan bajak Tai O, Ong Ihting adalah sahabat karib gurunya, terpaksa ia menjawab, nama Ong Chong Chiu termashur, sudah lama aku kagum terhadap tokoh pujaan itu, hanya belum pernah bertemu. Aku pun belum kenal dia, tutur Ong Tai Hau, cuma kami membawa surat pribadi tohok dari Kim Kehnia, kami disuruh bernamung ke tempat Ong Chong Chiu bila terjadi sesuatu halangan. Diam-diam Sin Leong Sing membatin, hanya dua kali aku bertemu dengan Ong Ihting, kedua kali dia sibuk berunding dengan suhu dan tidak begitu menaruh perhatian kepada diriku. Kalau Giyokun saja sudah pangling padaku, rasanya Ong Ihting juga takkan mengenali diriku, namun begitu hatinya tetap kebat-kebit. Tidak lama perahu mereka telah merapat dengan tepian danau, kedatangan mereka ternyata sudah ditunggu, Sin Leong Sing telah disiapkan suatu usungan dan digotong empat orang ke atas gunung. Begitu bertemu dengan Sin Leong Sing, segera Ong Ihting berkata, Leong Heng, urusanmu sudah ku ketahui semua. Tentu saja Leong Sing terkejut, sebab mengira asal-usulnya telah diketahui. Tapi Ong Ihting lantas menyambung pula, peristiwa di Yang Chiu telah banyak mendapat bantuan Leong Heng, konon engkau telah menyelamatkan jiwa nona hai bukan. Baru sekarang Sin Leong Sing tahu yang dimaksud tuan rumah itu adalah kejadian di Yang Chiu, maka legalah hatinya dan menjawab dengan kata-kata rendah hati. Bicara tentang nona hai, sungguh nasibnya sangat malang, apakah Leong Heng tahu kisah hidupnya? Tiba-tiba Ong Ihting bertanya setelah bicara kejadian di Yang Chiu tempoh hari. Jantung Sin Leong Sing memukul keras, sedapat mungkin ia tenangkan diri, jawabnya kemudian, keluarga hai di Pek Hoa Kok adalah keluarga persilatan yang terkenal, aku cuma tahu nona hai itu adalah putri keluarga hai di sana, lebih dari itu aku tidak tahu. Oh, agaknya Leong Heng tidak tahu kalau dia sudah janda, tutur Ong Ihting. Sebenarnya dia sudah punya suami, namanya Sin Leong Sing, murid pewaris Bun Yat Loan, bulim Beng Cu daerah Kang Lam yang terkenal. Sungguh sayang, pemuda cekatan dan serba pintar itu menurut berita terakhir telah lewas di tangan Wan Yan Ho, putra Wan Yan Tiang Chi, panglima pasukan pengawal kerajaan Kim yang terkenal itu. Padahal pernikahan mereka belum ada setahun, dalam usia semuda itu nona hai sudah menjadi janda, coba, kasihan bukan? Diam-diam Sin Leong Sing merasa geli karena pembicara tidak tahu bahwa Sin Leong Sing yang disangka sudah mati itu kini justru sedang diajak bicara olehnya. Tapi sedapatnya Leong Sing bersikap simpati dan terharu, katanya, ya, sungguh sayang. Sejak dahulu kala memang wanita cantik selalu bernasib malang, sungguh tidak adil alam ini. Bahwasannya suami sudah mati dan istri harus menjanda selamanya, adat kolot ini aku paling anti, kata Ong Ihting pula. Menurut pendapatku, kaum Kang Ong kita hakikatnya tidak perlu mempedulikan peraturan kuno itu. Beginilah pendapatmu, Ong Ce Chu, tapi entah bagaimana dengan pandangan nona hai selasan Cu Kiok dengan tertawa. Ya, apabila dia dapat berpikir panjang, dia toh belum punya anak, sebenarnya tidak perlu menjanda buat selamanya, kata Ong Ihting. Eh, agaknya Ong Ce Chu ada maksud menjadi comblang baginya ujar Lokeng dengan tertawa. Ah, rasanya terlalu cepat membicarakan hal ini walaupun aku memang mempunyai maksud demikian, jawab Ong Ihting dengan tersenyum. Sin Leong Sing cukup cerdik, sudah tentu ia dapat menangkap maksud dibalik ucapan Ong Ihting itu. Ia merasa geli dan pelu pula, pikirnya, memangnya aku adalah suaminya, tapi kau hendak menjadikan aku sebagai suaminya pula yang kedua, sungguh lelucon yang maha besar. Melihat Sin Leong Sing gam saja dan tampaknya agak letih, Ong Ihting tersadar dan cepat berkata, Ya, Leong Heng memang harus istirahat dulu. Setelah penyakitmu sembuh nanti kita bicara lebih banyak lagi. Tabib sakti Ong memang tidak bernama kosong sebagai Se Hoa Tu. Hoa Tu kedua, Hoa Tu adalah tabib sakti di zaman Semkok yang mengoperasi dan menyembuhkan lengan Kwan Kong yang terluka oleh panah beracun. Hanya beberapa hari saja luka luar Sin Leong Sing sudah dapat disembuhkan, luka dalam juga sudah sembuh enam tujuh bajian. Pada hari itu Ong Tai Ho berkata kepada Leong Sing, apakah engkau merasa sudah cukup kuat untuk berlatih luwekang, Leong Heng? Untuk ini memangnya Wampua ingin minta petunjuk kepada Ong Lociampua, jawab Leong Sing. Soalnya aku tahu luwekang yang kulatih ini akan merugikan kesehatanku, tapi setelah badan rada sehat, rasanya tidak enak kalau tidak melatihnya. Lantas bagaimana baiknya? Luwekang yang sudah merasuk tulang seperti candu ini memang tak bisa tidak harus terus melatihnya, Ujarong Tai Ho. Tetapi aku akan berdaya menolong kau untuk menghilangkan bahayanya, asal kau cukup sabar dan telaten, aku akan mengajarkan pula care penyembuhan diri menurut ilmu pengobatan ditambah lagi ilmu tusuk jarum, kalau saja kau dapat meyakinkannya dengan baik, maka luwekang ajaran kiwi itu takkan membawa celaka bagimu, sebaliknya malah akan dapat digunakan sesukamu. Tentu saja Sin Leong Sing sangat girang, Jika benar luwekang ajaran kiwi itu kelak dapat dipergunakan, bukankah kepandainya akan terlebih kuat daripada Ubun Tiong? Begitulah Sin Leong Sing lantas tetirah di tempat Tong Ikh Ting dengan tenteram. Tanpa terasa sebulan sudah berlalu, luka luar dalam kini sudah sembuh. Setiap hari Ong Tai Ho memberi tusuk jarum tiga kali dan setiap hari pula ia berlatih luwekang menurut petunjuk tabib sakti itu. Benar juga, tanpa minum obat pemberian kiwi itu, ketika tiba pada akhir bulan toh tidak terasa menderita sakit lagi. Selama masa tetirah itu sedapatnya dia menghindari bertemu dengan Ong Ikh Ting agar rahasia dirinya tidak ketahuan. Lantaran kesibukan pekerjaannya sebagai pemimpin besar ke-72 gerombolan bajak Tai Ho, Ong Ikh Ting sendiri juga makin jarang menemui Sin Leong Sing. Pada suatu hari, selesai Sin Leong Sing berlatih dan terasa semangat jauh lebih segar daripada dahulu, diam-diam ia merasa sudah waktunya untuk mencari alasan buat meninggalkan Tai Ho. Tiba-tiba datang seorang pesuruh menyampaikan undangan Ong Ikh Ting, katanya ada tamu ingin bertemu. Tentu saja Sin Leong Sing kebat kebit sebelum mengetahui siapa tamu yang dimaksud. Terpaksa ia menuju ke ruang tamu di Pendopong. Sebelum dia melangkah masuk ruangan besar itu, lebih dulu ia mendengar suara Ong Ikh Ting sedang berkata, sungguh tidak nyana Ubun Tiong muncul lagi di Kang Ong, apakah kau bertemu dengan dia? Lalu suara seorang yang belum dikenal menjawab, aku tidak bertemu dia, tapi kawan kita ada yang melihatnya. Sin Leong Sing terkejut, ia pikir bukankah yang dimaksud adalah diriku? Waktu ia melangkah masuk ke ruang tamu, terlihat Ong Ikh Ting didampingi San Chu Kyok dan Lokeng sedang bicara dengan seorang tua beruban yang belum dikenalnya. Segera Ong Ikh Ting memperkenalkan mereka. Kiranya kakek itu bernama Han Seng Tik, termasuk salah seorang cecu di bawah Ong Ikh Ting, tapi usianya paling tua di antara ke-72 cecu. Waktu Sin Leong Sing datang, Han Seng Tik masih berada di Yang Chiu, maka belum saling kenal. Dengan tertawa Han Seng Tik lantas berkata, Leong Heng, sebenarnya kita sudah pernah bertemu. Apa betul, tapi aku tidak ingat lagi ujar Sin Leong Sing dengan melenggong. Waktu gegar di Yang Chiu aku pun berada di sana, lantaran urusan belum selesai, maka aku tinggal lebih lama dan baru pulang sekarang, kata Han Seng Tik. Kami baru saja membicarakan Ubun Tiong, apakah Leong Heng kenal orang itu tanya Ong Ikh Ting. Pengalaman wampu terlalu cetek, nama ini belum pernah ku dengar, jawab Sin Leong Sing. Dan bagaimana dengan Kiwi? Pernah kau dengar atau kenal tanya pula Ong Ikh Ting. Perasaan Sin Leong Sing menjadi tidak enak, terpaksa ia menjawab, mengenai gembong iblis itu aku malah pernah mendengar dari Ong Tai Ho. Usia Ubun Tiong belum tua, rasanya tidak lebih dari 50 tahun, tutur Ong Ikh Ting pula. Cuma dia satu tingkatan dengan Kiwi, dia juga terkenal sebagai gembong iblis yang sangat lihai. Dan Kiwi menghilang dari dunia Kang Ou pada waktu yang hampir sama, pantaslah kalau kau tidak tahu akan dia. Sebenarnya Ubun Tiong tak dapat dipersamakan dengan Kiwi, ujar Han Seng Tik. Meski Kiwi juga berbuat jahat, tapi dia bukan antek musuh negara, dia hanya dapat digolongkan tokoh yang berdiri antara baik dan jahat. Sedangkan Ubun Tiong pernah menjabat pembantu utama Gak Liang Chun dan entah sebab apa kemudian meninggalkannya. Kini dia muncul kembali, mungkin dia telah mendapatkan cukong yang kedudukannya lebih kuat daripada Gak Liang Chun. Ya, tadi kau mengatakan ada kawan kita yang melihat Ubun Tiong kata Ong Ikh Ting. Benar, mereka ialah Kutai Beng yang kini telah menjadi Tosu dengan gelar agama It Beng To Jin, seorang lagi adalah Ting Pek, Keng, kini telah menjadi Hwesyo dengan nama agama Pek Kwe Taisu, tutur Han Seng Tik. Baru sekarang Sin Leong Sing mengetahui kawan kita yang dikatakan Han Seng Tik tadi adalah Tosu dan Hwesyo itu. Diam-diam ia membatin, Tosu itu telah berjanji padaku akan merahasiakan kejadian tempoh hari itu, entah dia dapat pegang janji atau tidak. It Beng dan Pek Kwe bermusuhan dengan Ubun Tiong sejak 20 tahun yang lalu berhubung saudara angkat mereka terbunuh olehnya, tutur Han Seng Tik. Sekali ini Ubun Tiong dapat mereka ketemukan di suatu lembah pegunungan di luar kota yang ciu. Dalam pertarungan maut itu hampir saja jiwa Pek Kwe Hwesyo melayang, It Beng To Jin juga terluka parah. Waktu aku bertemu mereka keadaan Pek Kwe tampak payah dan berjalan pincang. Aneh juga, setahuku kepandaian mereka tidaklah lemah, seorang lawan seorang saja selisih tidak banyak, masakah mereka berdua malah kecundang di tangan Ubun Tiong Ujarong Ihting. Barangkali Ubun Tiong juga ada pembantu kata San Chu Kyok. Sin Leong Sing menjadi tegang, ia khawatir bisa jadi Pek Kwe Hwesyo akan membongkar apa yang terjadi tempoh hari itu. Tapi Han Seng Tik telah berkata, Ya, aku pun berpikir demikian, namun menurut cerita It Beng To Jin, katanya kekalahan mereka itu disebabkan mereka terjebak oleh akal licik Ubun Tiong sehingga berakhir dengan kedua pihak sama-sama terluka parah. Tapi menurut pikiranku, rasanya keterangan It Beng To Jin itu harus diragukan. Tadi ku katakan bisa jadi Ubun Tiong telah mendapatkan cukong yang berkedudukan lebih tinggi daripada Gak Liang Chun, yang dimaksudkan adalah Wan Yan Ho, putera Wan Yan Tiang Chi dari kerajaan Kim. Tadinya ku kira Ubun Tiong tidak mendapatkan bantuan dari cukong baru itu ketika menghadapi It Beng berdua. Hanya dari sikap It Beng dan Pek Kwe, aku merasa dibalik persoalan mereka itu masih tersembunyi sesuatu rahasia yang tak mereka katakan padaku. Agar persoalan ini bisa menjadi jelas, baiklah kita menunggu kedatangan It Beng dan Pek Kwe yang telah berjanji akan berkunjung ke sini. Diam-diam Sin Leong Sing berpikir sudah waktunya harus meninggalkan Tai O, beberapa hari lagi sudah akan genap 49 hari menurut ketentuan Ta Bipong, semoga saja Tosu dan Hoesiu itu tidak keburu datang dan dirinya akan segera berangkat lebih dulu. Tak terduga, tiba-tiba terdengar suara meraungnya suara terompet tiga kali, terdengar Han Seng Tik berseru, Aha, ada tamu lagi. Ya, yang datang ini mungkin bukan tamu biasa, ujar Ong Ih Ting dengan tertawa. Kiranya tiga kali suara terompet itu adalah tanda lapor kepada Chong Che Chu agar siap menyambut tamu. Bahwa Ong Ih Ting harus menyambut tamu sendiri, maka jelas tamu yang datang bukanlah orang biasa. Sin Leong Sing menjadi khawatir kalau yang datang adalah Hit Beng Tojin dan Pek Kwe Ehwesiu. Segera ia berbangkit hendak mohon diri untuk kembali ke kamarnya. Tapi Ong Ih Ting telah menahannya dan berkata, Tunggu saja di sini, bila mana aku tidak salah duga, tamu ini mungkin kau pun kenal. Tentu saja Sin Leong Sing tambah kaget, tapi Tuan Rumah berkata demikian, terpaksa ia tak bisa berbuat lain agar tidak menimbulkan curiga orang. Di tengah rasa kebat kebit Sin Leong Sing, tidak lama kemudian tamu telah di Song Song datang. Kiranya adalah Kok Xiao Hong. Nah, kalian sebelumnya sudah kenal bukan demikian Ong Ih Ting lantas menghadapkan Kok Xiao Hong kepada Sin Leong Sing. Benar, kami pernah bertemu di Yang Chiu, kata Xiao Hong. Leong Heng, tempoh hari engkau terluka, kami ikut berkhawatir, tentunya sekarang sudah sembuh bukan? Meski Sin Leong Sing merasa sirik kepada Kok Xiao Hong, tapi terpaksa ia bersikap gembira dan menjawab, Terima kasih atas perhatianmu. Berkat pengobatan Ong Tai Hau, kesehatanku kini sudah hampir pulih seluruhnya. Angin apakah yang meniup Kok Hengkes ini? Oh, aku justru diminta oleh Nona Hai agar menjenguk engkau di sini, jawab Xiao Hong dengan tertawa. Selagi Sin Leong Sing merasa heran dan tidak tenteram, Ong Ih Ting lantas menjelaskan bahwa dia yang mengirim berita kepada Hai Giyokun tentang beradanya di Tai O. Nona Hai kini berada di Kim Kehnia dan sedang membantu melatih Laskar Wanita di sana, karena itu aku mengusulkan agar menyongsong Leong Heng ke Kim Kehnia saja, kata Kok Xiao Hong pula. Betulkah Nona Hai menghendaki demikian Ong Ih Ting menegas dengan tersenyum? Ya, Leong Heng telah menyelamatkan jiwa Nona Hai, dia sangat berterima kasih dan ingin bisa lekas berjumpa pula dengan Leong Heng jawab Kok Xiao Hong yang mengetahui maksud ucapan tuan rumah itu.